Langit memberi kalian badan raga, itu artinya mau kamu pergi melaksanakan kebajikan, bukan untuk kalian datang menikmati kesenangan duniawi. Melupakan misi diri sendiri, tiba masanya maka tidak dapat pulang ke langit, mau menyalahkan siapa, salahkan diri sendiri. Para budiman simpan hati yang buruk atau tidak baik, bahkan tidak mengetahui diri sendiri punya kesalahan. Membinatau harus sangat berhati-hati dan ospada pada pusat pikiran sendiri. Seseorang yang tulus dan serius melatih diri, para buddha bisa diam-diam membantu pada jalan dan pelaksanaan tau. Jika hati kamu tidak menyisakan hati yang baik, maka hati bisa dirasuki iblis, Supaya kamu melalui jalan yang tidak baik. Sebagai contoh, jika hati kita timbul hati kecurigaan, maka hati iblis akan membuat kamu menemui jalan buntu atau solusi yang tidak baik. Di dalam hati, pernah terpikir bahwa buddha itu asli? Apakah mahatau itu sejati? Apakah firman Tuhan itu sejati? Hati iblis akan membuat kamu terbelenggu di dalamnya, Bagaikan kamu di dalam labirin, Atau ada masalah, Tapi tidak dapat solusi dari permasalahan, Supaya diri sendiri tersesat dan kebingungan. Budiman bisa kehilangan rasa kepercayaan diri terhadap tau. Bukankah itu namanya diri sedang menguji, Hingga menumbangkan diri sendiri, Atau hati iblis sedang menguji kamu hingga tumbang. Karena semua ujian itu asalnya datang dari hati, Semuanya berasal dari diri yang menguji diri sendiri. Jika hati kamu kendor, Maka hati iblis akan membuat kamu mencari alasan. Kamu bisa mengatakan, Saya hari ini sangat lelah, Hari ini sangat sibuk, tidak punya waktu. Hari ini cuaca sangat dingin, Maka tidak mau pergi ke kalangan tau. Ini semua adalah kekendoran hati kamu. Itu semuanya berada di dalam hati diri sendiri. Jika diri sendiri timbul hati kesombongan, Maka hati iblis akan membuat kamu selalu mencari kelebihan diri sendiri. Saya demikian hebat. Kemampuan saya begitu baik. Lalu kenapa orang lain tidak menggunakan saya? Terlebih bagi yang sangat terikat pada diri sendiri, Atau menganggap diri sendiri sangat tinggi, Merasa sudut pandangan diri paling benar. Hati iblis akan membuat kamu selalu memikirkan urusan duniawi. Diri sendiri adalah benar terhadap pemikiran dan pandangan orang lain tidak terima. Terlalu terikat cara pandang diri sendiri juga tidak menerima pendapat orang lain. Pada akhirnya, bagaimana hasilnya? Maka timbul masalah hubungan antar kemanusiaan hanya karena tidak cocok sudut pandangan yang berbeda. Tiada jasa pahala, tiada kebajikan. Bagaimana bisa pulang surga tatap muka dengan ibunda suci dan juga guru kalian? Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!